Halo kembali lagi dengan Bunda Didi Hari ini aku mau share cara membuat keripik tempe sagu yang mudah dan praktis teman-teman Nah ini bisa jadi ide usaha loh Caranya gampang aja kita beli tempe mentah yang belum jadi masih berbentuk butiran kedelai seperti ini Lalu campur dengan tapioca Lalu aduk rata Kemudian masukkan kembali ke plastik tempe yang udah kita kosongkan tadi ya Nah jadi seperti ini kita ikat dengan kuat lalu diamkan 24 jam Kemudian kita potong tempe sagunya setipis mungkin ya Nah setelah semua tempenya kita potong selanjutnya kita mau goreng Kita siapin pan dulu aku pakai roast fry pan dari Edstein Cookware Selanjutnya tinggal kita celup potongan tempe sagunya ke adonan tepung Ini seperti adonan rempe ya tapi lebih encar ya teman-teman Kemudian tinggal kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan sampai kering dan matang Ini api sedang saja agar warnanya tetap cantik ya keripik tempe sagunya Setelah keripiknya kering lalu tinggal kita angkat dan tiriskan Kalau mau lebih renyah dan juga minyaknya tiris kita tiriskan pakai Mito Air Fryer Aku pakai AF2 dari Admito.id Nah ini dia hasilnya keripik tempe sagu yang kering dan renyah Selamat mencoba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!